Halo, selamat datang lagi di channel Iputudirga Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali membagikan tutorial atau cara menulis Aksara Bali Di video ini, saya akan menjelaskan tentang Aksara Suara Apa itu Aksara Suara? Langsung saja Aksara Suara adalah Aksara yang digunakan untuk menulis kata-kata serapan yang berasal dari bahasa Kawi atau Sansekerta Nah, itu adalah pengertian dari Aksara Suara Aksara yang digunakan untuk menulis kata-kata yang berasal dari bahasa Kawi atau Sansekerta Aksara Suara terdiri dari 5 Aksara Yang pertama, nomor 1 adalah Akar Yang kedua Ikare Yang ketiga Ukare Yang keempat Ekar Yang kelima Okar Nah, ini semuanya berisi kare-kare belakangnya ya Nah, bagaimana bentuk dari Aksara Suara yang pertama Akare Akare itu bentuknya Seperti ini Nah, ini namanya Akare Akare digunakan misalnya dalam Kata yang berasal dari Sansekerta Misalnya ada kata Arjuna Kenapa Arjuna menggunakan Atau penulisannya menggunakan Akare Nah, karena Arjuna ini berasal dari Bahasa Sansekerta Bukan berasal dari Bahasa Bali Lumrah atau umum Nah, tentu kalian sudah tahu Arjuna itu siapa Arjuna adalah salah satu tokoh dalam Cerita Mahabharata Nanti A-nya ini Dalam Arjuna A yang ini Menggunakan Menggunakan Akare Sehingga penulisannya nanti akan seperti ini Ar Kemudian Ja Kemudian Na Nah, seperti inilah Penulisan Arjuna Nanti kalau ada yang menulis Arjuna dengan H seperti ini Nah, ini salah Karena Arjuna berasal dari Bahasa Sansekerta Nah, kita lanjut yang Kedua Untuk Contoh cara menulisnya Nanti akan saya buatkan di Masing-masing video Masing-masing bagiannya ya Kemudian yang kedua Ikare Bentuk dari Ikare Seperti Aksare Nga Kalian masih ingat dengan Aksare Wiyanjana Bentuknya seperti Aksare Nga Nah, bentuknya seperti ini Namun, di bawahnya sini Ada seperti huruf S kecil Nah, seperti itu Ini Ikare ini bisa kalian temukan di dalam Misalnya penulisan kata Iki 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 ini artinya Kan ini Nah, ini Merupakan bahasa serapan Penulisannya Nanti akan jadi seperti ini I-nya yang ini I yang disini Dia menggunakan Ikare Kemudian K I Nah, seperti ini Inilah penulisan Iki Kemudian yang nomor tiga U-Kare Nah, bentuk dari U-Kare Seperti ini Nah, seperti ini adalah U-Kare Ini bisa kalian temukan Di dalam penulisan Misalnya Ukir 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 ini Artinya gunung Nah, nanti penulisannya Akan menjadi seperti ini U-nya yang ini Berubah menjadi Seperti ini U-nya jadi Seperti ini Kemudian K I-nya dan Nah, seperti ini Ini adalah penulisan Ukir Kemudian yang keempat E-K Nah, E-Kare Nah, maksudnya E-Kare ini Bentuknya seperti Angka enam Atau gantungan Aksaruda Nah, seperti itu bentuknya Ini bisa ditemukan Di dalam penulisan Salah satu contohnya E-K E-K itu artinya Pertama Atau bisa juga berarti Satu Sehingga penulisannya Menjadi seperti ini E-nya berubah Seperti ini Kemudian K Nah, ini adalah penulisan Menggunakan E-Kare Kemudian yang nomor terakhir O-Kare Bentuknya O-Kare ini bentuknya Seperti Angka tiga Jika kalian masih ingat Angka tiga itu bagaimana Bentuknya seperti ini Nah, seperti ini Bentuknya dari O-Kare Misalnya Dalam kata Om Nah, Om ini kan Ada misalnya dalam Om Swastiastu Nah, Om itu kan Seruan untuk Pada Tuhan Nah, seperti Om Swastiastu Om Burbuaswa Nah, kan Omnya Nah, O-Kare ini Nanti Misalnya dalam penulisan Om ini Kan seperti ini Nah, misalnya Nah Tentu kalian Sudah Pernah melihat Aksare O-Kare Seperti ini Dia menggunakan O-Kare Nah, inilah Contoh-contoh Dalam penggunaan Aksare Suare Untuk penjelasan Masing-masing Tentang Akare I-Kare U-Kare Dan E-Kare Dan U-Kare Bisa kalian tonton Di video-video Yang akan datang Nanti akan saya jelaskan Bagaimana Cara menulisnya Dan apa saja Contoh-contohnya Nah, untuk video kali ini Sekian dulu Jangan lupa Yang belum subscribe Silahkan subscribe Yang belum follow Silahkan Yang mau berkunjung Kesini Juga boleh Ke blog saya Atau Punya kritik Dan saran Silahkan Sampaikan di Kolom komentar Nah, untuk video kali ini Sekian dulu Sampai jumpa Dan terima kasih Sampai jumpa